Coba berkembang seperti sekarang, belajar dan terus belajar. Salah satunya ini dari peran Pak Budi Prasetya. Beliau kebetulan dari Intel Education, Intel Indonesia, mempunyai tema kegiatan namanya Indonesia Digital Learning. Kebetulan Singaraja menjadi target. Saya coba kontak lewat beliau, lewat Messenger, dan syukur saya dapat kesempatan. Dan tahun itu baru saya pertama kali keluar naik pesawat. Jadi pertama kalinya. Dan dari sana wawasan saya mulai membuka, jadi pecah dulu. Cerita inspiratifnya seperti ini. Ada satu guru pada saat saya melaksanakan kegiatan. Jadi setelah saya pelatihan ke Jakarta, wajib saya melakukan pengimbasan di Singaraja. Dan kebetulan tempatnya di Telkom Bali Utara. Di Telkom Singaraja. Nah pada saat pembukaan, atau pada saat sesim IDL, ada satu guru dari tiga wasil. Pertanyaannya simpel. Karena tahun 2014 ini ya, tahun 2014. Jadi pertanyaan cukup simpel, 7 tahun lalu. Ini program pelatihannya tentang internet. Saya yakin Bapak Ibu tahu. Mungkin kondisi Bapak Ibu juga sebagian kayak pertanyaan ini juga. Jadi program pelatihannya tentang internet. Kemudian saya di tiga wasil, jangankan internet. Ini pertanyaan teman saya ya. Jadi jangankan internet. Sinyal HP saja biar biot. Saya harus nyari tempat tertentu untuk mencari sinyal. Kemudian, untuk apa saya, atau apa yang bisa saya kembangkan dengan setelah mengikuti kegiatan ini? Itu pertanyaan yang cukup membuat saya berpikir keras ya waktu itu. Cuman karena ini posisinya saat pembukaan, saya masih di belakang. Ada tim Telkomnya yang ada di depan. Dan yang inspiratifnya adalah jawaban dari salah satu staf Telkom. Ini jawabannya yang saya ingat betul dan saya jadikan cerita inspiratif ini. Jadi jawabannya ini karena pesertanya kebetulan ditunjuk ya. Waktu itu kan biasa kita main tunjuk. Jadi dipanggil. Sehingga perwakilan antar guru. Nah, jawaban dari staf itu adalah sangat simpel dan saya kira Bapak-Ibu juga bisa ambil hikmahnya. Nah, jawabannya seperti ini. Nanti Bapak atau Bapak-Ibu yang hadir pada hari ini ataupun hari selanjutnya, Bapak-Ibu adalah pejuang-pejuang pendidikan. Jadi pejuang-pejuang di bidang pendidikan. Namanya pejuang pasti memerlukan senjata. Nah, kalau menggunakan senjata pasti perlu pelatihan, perlu latihan, perlu persiapan, dan seterusnya. Nah, ibaratnya Bapak-Ibu sekarang dalam posisi perang. Jadi perang di dunia pendidikan, perangnya sih bukan membunuh. Tapi bagaimana menjawab jalan tadi ya, tantangan tadi yang di Panasonic saya sambungkan tadi. Nah, pada saat akan perang, tetapi baru Ibu belajar menggunakan, Bapak-Ibu baru belajar menggunakan senjata, saya yakin kita akan ketinggalan. Jadi itu jawabannya. Jadi anggaplah ini, kalaupun sekarang belum Bapak-Ibu bisa manfaatkan di dunia Bapak-Ibu, dunia kerja Ibu, anggap ini senjata awal. Sehingga suatu saat, setahun lagi, dua tahun lagi, internet sampai di area Bapak-Ibu, Bapak-Ibu sudah siap, bukan lagi baru belajar. Jadi itu jawaban yang saya ingat betul, dan setiap kegiatan saya sampaikan itu. Hikmahnya menurut saya, sama persis mungkin dengan itu situasi Bapak-Ibu, saya juga paham, mungkin ada yang situasinya sama persis seperti itu. Tapi apa yang kita dapat hari ini, mungkin tidak akan langsung kita bisa implementasikan, tapi anggaplah ini sebuah awal, trigger, pemantik, atau senjata baru yang suatu saat Bapak-Ibu bisa gunakan. Seperti kita tidak bisa menduga ya, WFH kali ini kan kita, saya yakin semuanya juga tidak berharap, tapi inilah situasional, kalau kami, kalau saya pribadi, saya sudah siap dari awal-awal, sehingga tinggal ngambil senjata awal aja, OWFH, daring dengan Zoom meeting, saya sudah kenal 2015, 2016, 2017, sempat sharing juga, kemudian saya malah mencari yang lain, bentuk pola-pola yang lain. Nah, itu cerita inspiratif di DL 2014, jadi anggaplah apa yang kita akan dapat hari ini, kalaupun belum bisa kita aplikasikan karena situasional, ini senjata ke depan yang siap Bapak-Ibu gunakan pada saat kondisional bisa sudah menyesuaikan atau siap digunakan. Yang selanjutnya, nah ini karena kita berkaitan dengan ICT, untuk tahapan literasi ICT, ini saya ambil dari sumber, ada di bawah, nah di tahapan literasi ICT bagi guru, sebenarnya ini cukup bagus, ada empat tahapan, kalau saya lihat Bapak-Ibu sekarang ini sudah masuk di tahap tiga ya, integrating, kalau menyadari saya yakin Bapak-Ibu sudah pasti menyadari pentingnya ini, sehingga siap mendaftarkan diri, ini kan mandiri ya pendaftarannya, kemudian applying, belajar menguasai ICT, saya kira hari ini kita belajar dan Bapak-Ibu sudah menggunakan sih, sudah integrating, menggunakan Zoom meeting, ini kan sudah, mudah-mudahan sudah tinggal diterapkan dalam kegiatan pembelajaran maupun kalau kepala sekolah mungkin di manajerialnya nah harapannya mungkin ke depan menghasilkan produk ICT yang bermanfaat luas, mungkin saya belum, saya juga belum sampai di tahap empat ini yang menghasilkan murni, tapi ada beberapa idea yang kemarin juga sudah kita sharing, oke ini yang mungkin perlu kita pahami bersama baik kita akan lanjut langsung ke materi jadi saya mungkin lebih ke sistem informasi ya kalau materinya kan pemanfaat dalam PBM daring harapannya Bapak-Ibu yang nanti mengembangkan untuk ke daringnya saya coba cari pemantik yang sederhana dulu yang sudah saya lakukan kemarin jadi dalam bentuk sistem informasi otomatis saya sebut namanya SIOA jadi sistem informasi otomatis ya WA materi diskusi kita hari ini jadi secara garis besar ini kalau prasyarat kemarin sudah saya sampaikan saya yakin Bapak-Ibu sebagian besar atau mungkin semuanya sudah paham dengan komunikasi WA memaksimalkan WA sudah paham kemudian Google Drive dan Google Spreadsheet ini yang akan kita gunakan kombinasikan nanti mudah-mudahan plus ada tambahan Google Doc juga ya mudah-mudahan prasyarat ini semua sudah paham secara garis besar materi kita ada lima tahapan tadi instalasi WA ini mungkin Bapak-Ibu sudah kemarin coba install kemudian pengenalan mungkin sebentar saya tampilkan selanjutnya kita ke Google Drive dulu untuk mengatur Google Spreadsheet nya langkah terakhir tinggal sinkron jadi ini kita akan membuat master datanya yang akan kita tampilkan di WA itu kemudian terakhir tinggal sinkron dengan WA itu nah di langkah enam ini Bapak-Ibu saya minta nanti mencoba membuat rancangan tindak lanjut ide pemanfaatan atau pengembangan lanjutnya seperti apa nah itu yang akan kita coba diskusikan bersama skenario atau katakanlah logika berpikirnya dari aplikasi WhatsApp auto seperti ini jadi saya lebih senang nyebutnya trigger ada yang bilang pesan atau apa tapi saya lebih senang nyebutnya trigger pemantik kemudian nanti muncul respon jadi ada dua ada trigger respon hanya dua kolom nanti kita bermain di spreadsheet ada kolom A kolom B kolom A nya berisi trigger kolom B nya respon seperti contoh kemarin kalau yang ini adalah trigger yang dimaksud ibu bapak ibu mengetikkan trigger sesuai yang disetting oleh di spreadsheet contoh misalnya kalau ini yang saya ambil di SMP1 kemarin SMP1 Singaraja ini kita coba dan berjalan dengan rapi melayani 284 siswa pemantiknya saya ambil contoh seperti ini pemantiknya SPENSA 2020 jadi begitu siswa atau orang tua ngetik ini muncullah respon satu responnya ini selamat datang di siwa vidya cakra nah di respon ini muncul ini ya jadi di respon ini kita tampilkan petunjuk sorry informasi dan petunjuk trigger selanjutnya ini informasi apa yang ingin kita sampaikan kemudian ini petunjuk untuk trigger selanjutnya kalau kita ada ada siwa berjenjang ya tadi berjenjang ada satu dua mungkin kalau logika kita seperti membeli paket kuota ya paket pulsa tadi masukkan tiga enam tiga pagar muncul pesan ada satu dua tiga empat pilih satu untuk pilih dua untuk sebenarnya bisa bermain dengan itu juga tapi ini kita pilih coba berjenjang nanti bapak ibu silahkan skenario dibuat sendiri mau buat seperti tipe pulsa itu silahkan nah ini ada informasi yang muncul ada petunjuk selanjutnya untuk selanjutnya kecik spensa nisn untuk akses informasi kelulusan nah begitu ini begitu ini diketik seperti ini spensa 344 ini ini trigger kembali jadi jadi trigger dua muncul respon baru jadi ini gininya ada trigger satu respon satu kemudian ada petunjuk trigger dua diketik trigger dua muncul informasi dan terusnya nah ini sesuai kebutuhan bapak ibu nanti oke saya demokan ulang mungkin sebentar saya demokan ulang untuk gininya mudah-mudahan mudah-mudahan bapak ibu sudah semuanya sebentar mungkin saya demokan ulang oke tahapan utamanya kita hanya men-setting dua tool ada yang pertama di aplikasi watch auto yang kemarin mudah-mudahan sudah semuanya mendownload ada tahapannya download install setting kemudian synchronisikan dengan spreadsheet data atau masternya master database-nya kita ambil dari atau digunakan google spreadsheet nah karena menggunakan google spreadsheet makanya saya minta kemarin mudah-mudahan sudah semua punya akun gmail koneksi antara whatsapp auto dan google spreadsheet ini akun gmail jadi akun gmail yang sama agar bisa mengakses spreadsheet yang di bapak ibu buat di google drive jadi ini koneksinya akun gmail kalau yang lain mungkin sementara saya lihat karena ini menggunakan google spreadsheet produknya google ya pasti akunnya gmail kalau email yang lain saya kira belum bisa oke kemudian di google spreadsheet itu rancang informasi jadi merancang informasi seperti yang kita susun tadi kemudian membuat sheet-nya ada kolom trigger dan respon oke kita akan coba mendemokan langsung saya tampilkan dulu saya pindah gini dulu mohon maaf kemudian 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 Terima kasih. Terima kasih. Yang kita coba, jadi trigger pertama. Nah ini kita menggunakan WA ya. Nah WA kemudian menjapri ke nomor server. Katakanlah server WhatsApp autonya dikoneksikan dengan nomor server yang mana. Jadi ada nomor server nanti. Katakanlah seperti sesuai informasi kemarin, jadi nomor server yang saya kontak dengan 0822 tadi, saya sudah siapkan. Kemudian saya japri triggernya misalnya siowa. Ini trigger satu ya. Jadi setelah mengetikkan trigger satu, muncullah. Nah ini muncullah, ini trigger satunya. Siowa, kemudian muncullah informasi yang kita sematkan. Jadi selamat datang di siowa sistem informasi otomatis PAWA. Mungkin kelulusan kah, apakah yang ingin Bapak Ibu informasikan di sini. Kemudian ada petunjuk selanjutnya. Misalnya untuk lanjut, ketikkan NISN untuk akses informasi kelulusan. Kemudian mungkin kalau ada pesan tambahan, silakan di bawah. Jadi ada informasi dan ada petunjuk. Itu saja yang penting. Ada informasinya, kemudian ada petunjuk lanjutan. Kalau kita ingin membuat trigger berjenjang. Nah katakanlah di sini diminta mengetikkan NISN. Nah kemarin saya sudah kasih contoh data yang sudah saya siapkan. Saya coba 112. Nah begitu, 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 begitu trigger 2 kita coba ketik dengan NISN 112. Nah muncullah informasi selanjutnya. Yang kita coba atur. Misalnya di sini siwa kelulusan, siswa atas nama, siswa atas nama, apa namanya. MAD2, MAD2 saya coba buat sistem ini. Ini dinyatikan lulus dari ini. Jadi itu saja gininya. Jadi ada informasi, ada petunjuk selanjutnya. Saya coba dengan petunjuk selanjutnya adalah SKL. Ketik SKL. Nah ini untuk petunjuknya bebas Bapak Ibu yang mendesain. Saya coba SKL 1112, NISN-nya 112, katakanlah itu. Nah muncul lagi informasi baru dan mungkin kalau kita sudah berakhir berarti tidak ada petunjuk lagi. Nah ini saya sematkan satu pesan download SKL, klik link di bawah ini. Nah itu satu contoh COA atau sistem informasi otomatis berhasil WA. Jadi ada trigger, ada, ini kemarin mungkin beberapa teman yang sudah ngontak dan berhasil. Ini ada yang baru lagi ya. Oke, ini akan seperti ini nanti akan tampilannya. Jadi berjalan terus. Ini yang di server saya buka. Oke, sekarang kita langsung saja mencoba mendemokan teknisnya. Saya langsung, kalau di instalasi WhatsApp Auto, tinggal Bapak Ibu, saya kira ini semua teman-teman sudah ya. Jadi tinggal disari di Playstore, cari WhatsApp Auto Respon. Ini kan sudah, jadi dari Bringer App. Kita menggunakan aplikasi pihak ketiga yang sudah jadi. Kalau bahasa saya, kita gunakan produk-produk yang sudah jadi, kalau ada yang gratis lah. Jangan memikirkan untuk membuatnya. Serahkan pada ahlinya, kalau bahasa saya. Oke, WhatsApp Auto. Namanya ini yang dikeluarkan oleh Bringer App. Nah, kebetulan ini gratis ya. Kemudian ada juga yang versi premiumnya. Lumayan murah kok Bapak Ibu. Jadi hanya Rp120.000 sudah versi premium. Oke, saya langsung ke tampilan. Ini untuk mengaktifkan agar aplikasi WhatsApp Auto ini berjalan otomatis. Jadi kalau belum berjalan otomatis, silahkan Bapak Ibu cek di pengaturan biar auto. Jadi di cek di pengaturan ya. Secara teknis, nanti silahkan ada petunjuknya tadi. Oke, fiturnya seperti ini. Jadi fitur-fiturnya saya tampilkan. Jadi fiturnya cukup simple, tidak terlalu ribet. Ada rumah, kontak. Kemudian statistik. Di pojok kanan bawah juga ada pengaturannya. Oke, yang pertama kemudian ada tombol menu. Nah, untuk tombol menu yang ini. Jadi Bapak Ibu perlu koneksikan ke gini nanti ke akun. Kalau mungkin Bapak Ibu masih posisi login ya. Kalau saya ini karena kebetulan sudah saya hubungkan ke akun Gmail. Nanti sudah masuk ke Gmail-nya. Tapi kalau Bapak Ibu belum, silahkan di-login dulu. Login, kemudian dihubungkan dengan akun Gmail Bapak Ibu. Oke, kemudian home, kontak, dan statistik. Yang perlu saya satu-satu dulu. Yang pertama ini dulu Bapak Ibu silahkan di-setting atau di-login-kan ke akun Gmail Bapak Ibu. Yang nanti Bapak Ibu gunakan untuk spreadsheet atau akun di Gmail-nya. Nah, itu silahkan di-kontakkan sehingga muncul, sudah terkoneksi ke akun Gmail. Kemudian yang selanjutnya, aplikasi yang didukung. Nah, ini aplikasi yang didukung sebenarnya bukan hanya untuk WA saja. Jadi, maksudnya Bapak Ibu menghubungi server atau japri ke server bukan hanya lewat WA saja. Kalau Bapak Ibu punya telegram, lewat telegram juga bisa. Kalau Bapak Ibu sudah terkoneksi ke server lewat messenger, juga bisa. Kemudian Instagram juga bisa. Jadi, bukan hanya lewat gini saja. Bukan hanya lewat WA saja. Jadi, ada lewat messenger juga bisa, lewat telegram juga bisa. Kalau telegram lebih gampang ya, karena sama juga sistemnya. Ini silahkan bisa diaktifkan. Jadi, kalau mungkin katakanlah orang tua, Bapak Ibu sudah, katakanlah pasti sudah ada telegramnya. Ya, udah tinggal koneksi lewat telegram juga bisa. Oke, sementara kita fokus ke WA dulu. Oke, saya lanjutkan. Kemudian yang kedua yang perlu diatur adalah rumah. Kemarin saya sempat gini, kan ada beberapa teman yang langsung aktif ya. Kalau Bapak Ibu begitu install, ini langsung aktif. Artinya, kalau ini pesan-pesan ini akan muncul. Jadi, katakanlah ini kalau belum disetting, akan muncul pesan yang ada di atas. Secara otomatis, begitu ada WA, ada orang mau WA, muncullah jawaban otomatis. Itu, kalau langsung diaktifkan. Nah, ini sementara kita coba non-aktifkan dulu. Sehingga teman-teman servernya sekarang sudah mati ya. Saya matikan dulu. Jadi, server mati. Kondisi mati. Sehingga, kalau ada yang menghubungi dengan trigger tadi, tidak aktif. Yang saya matikan dulu sementara. Sekarang yang Bapak Ibu setting, teks balasan otomatis. Jadi, teks balasan otomatis. Atur di custom. Lagi lagi. Jadi, ini. Sabeq. Di rumah. Atau di home. Jadi, di rumah. Di rumah. Ini kita matikan dulu sementara. Kalau belum ready. Sementara dimatikan. Nah, sekarang kita atur balasan custom. Atau teks balasan otomatis. Ini silahkan diklik. Yang perlu diaktifkan ini. Jadi, maksudnya kita akan membalas mengirim default dari auto-replay pesan. Bukan dari ini ya. Bukan dari ini nanti. Kalau ini tidak aktifkan, yang muncul adalah balasan ini nanti. Apa yang Ibu tuliskan. Begitu ada yang WA, muncul di sini. Tapi kalau kita pakai ini custom, berarti nanti terhubung dengan desain yang kita buat di spreadsheet. Oke. Jadi, ini perlu diaktifkan. Sedangkan dikasih centang. Kalau sudah, klik tanda rumput di atas. Selanjutnya yang perlu di setting adalah kontak. Kontak. Jadi, kontak ini ada beberapa teknik. Ada semua orang, daftar kontak saya, kecuali daftar kontak saya, kecuali kontak ponsel saya, dan aktifkan grup. Ini maksudnya gini. Saya ambil dari bawah dulu. Kalau Bapak Ibu aktifkan grup, berarti yang bisa menggunakan sistem otomatis kita hanya yang di grup kita. Kalau orang lain di luar itu mau mengetikkan apapun, tidak akan jalan sistem tadi. Kemudian, kalau semua orang, berarti siapapun. Siapapun entah itu dari luar sekolah Bapak Ibu, atau dari orang luar. Kalau begitu dia mengetikkan itu, akan muncul pesan itu. Begitu dia mengetik siowa, muncullah pesan itu secara otomatis. Atau yang kedua, hanya daftar kontak saya. Kalau Bapak Ibu sudah punya daftar kontak, katakanlah klien Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu layani dengan sistem ini adalah orang tua. Sudah punya nomor kontaknya, mungkin bisa pakai ini. Tetapi kalau kita mengasih ruang untuk siswa atau yang lain, mungkin minjam HP temannya. Kalau ada koneksi gangguan, minjam tetangga misalnya, ya buka aja semua orang. Kalau informasinya kan tidak terlalu rahasia, kecuali kalau rahasia, mungkin silakan diatur. Jadi, saya sementara ngatur ini, karena nomor Bapak Ibu tidak saya simpen. Saya tidak tahu nomor Bapak Ibu. Tidak ada di data saya, saya buka untuk semua orang. Oke, itu yang perlu diatur. Kemudian tinggal statistik, ini untuk mengecek. Kalau kemarin ini yang Bapak Ibu sudah ada 400-an kontak WA ya. Ini dari, pool dari WA. Kemudian, Kalau pengaturan mungkin tidak terlalu banyak yang perlu di-setting. Rasanya itu aja yang perlu Bapak Ibu setting. Jadi, cukup ini, menu. Saya ulang kembali. Jadi, menu silakan login dengan akun Gmail Bapak Ibu. Kemudian, aplikasi yang didukung. Sorry. Jadi, aktifkan. Kalau memang Bapak Ibu punya Telegram. Jadi, koneksinya lewat Telegram. Silakan diaktifkan. Kalau tidak, mungkin satu aja. Jadi, itu aplikasi yang didukung. Kemudian, nanti baru kita akan ke ini ya. Spreadsheet. Kalau sudah siap. Tapi, sementara belum. Kita lewati dulu yang ini. Nanti kita akan menghubungkan dengan spreadsheet. Selanjutnya, di rumah atau di home. Yang perlu Bapak Ibu siapkan. Atau kondisikan. Yang pertama, ini dimatikan dulu. Agar tidak ada gangguan macam-macam ya. Kalau gangguan macam-macam maksudnya gini. Kalau Bapak Ibu ini aktifkan, akan muncul pesan-pesan otomatis. Karena kita belum setting. Jadi, ini sementara dimatikan dulu. Kalau kita belum siap. Kemudian, yang kedua. Balasan custom. Balasan custom ini diset ke custom balas. Yang ini kalau nanti versi premium ya. Mungkin saya tidak jelaskan. Cukup ini dulu. Custom balas. Ini kita yang akan membuat atau meng-setting balasan-balasan otomatis yang muncul. Selanjutnya, di kontak. Di kontak, silakan Bapak Ibu atur sendiri. Ininya kalau saya sementara pakai semua orang. Karena nomor-nomor Bapak Ibu tidak saya simpen. Kalau saya sih sarankan ini saja biar gampang. Kalau yang lain ya berarti harus nyimpen data nomor. Oke, itu untuk tahap satu kita. Jadi, untuk di aplikasi Watch Auto-nya. Tinggal itu saja yang perlu diginikan. Nah, sekarang kita beralih ke desain spreadsheet-nya. Atau master datanya. Itu master datanya. Silakan Bapak Ibu. Kalau saya sarankan lebih baik pakai laptop. Untuk gininya. Untuk setting spreadsheet-nya. Jadi, kita bermainnya di laptop. Karena kita ngetik kayak Excel ya. Oke, kalau di gini mungkin saya coba. Bentar. Saya coba baru ya. Jadi, kalau yang sudah pasti mungkin sudah paham gimana caranya masuk ke gini. Mudah-mudahan semuanya sudah. Oke, saya gini kan teknik dasar dulu. Untuk masuk ke Google Drive. Jadi, tinggal biasa saja drivegoogle.com. Mudah-mudahan sudah dalam posisi login. Kalau belum, silakan berarti Bapak Ibu login dengan masukkan akun Gmail Bapak Ibu. Kemudian tinggal, ya ini Google Drive ini fungsinya seperti folder ya. Drive, namanya drive seperti drive di komputer Bapak Ibu. Jadi, ini fungsinya untuk menyimpan data atau menyimpan dokumen. Ya, ini seperti kalau mungkin kalau place disk ya place disk. Place disk Bapak Ibu online. Ini kalau yang mungkin secara manajerial, kita bisa menyimpan data di sini. Oke, ini beberapa data yang saya simpan di Google Drive. Dan saya coba mencari Siawa. Ya, ini. Saya bikin Siawa deck map ya. Dan ini sudah saya siapkan. Siawa KPPS Karangasem. Nah, ini contoh surat keterangan yang kemarin Bapak Ibu download. Nah, yang kita perlu desain adalah dalam bentuk spreadsheet ya. Saya tampilkan langsung. Tampilannya sebenarnya seperti ini. Cukup simple. Bapak Ibu hanya bermain di kolom A dan kolom B. Tadi hanya mainnya di kolom A dan kolom B. Kolom C ini tidak akan berfungsi. Tidak ada fungsinya. Tadi di kolom A, Bapak Ibu mengetikkan trigger. Berapa trigger yang Bapak Ibu inginkan. Kalau ini saya mengetiknya atau desainnya tiga trigger ya. Satu trigger Siawa. Kemudian trigger NISN. Yang ketiga SKL NISN. Maksudnya gini Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang menjapri kita. Menjapri server dengan mengetikkan Siawa. Tadi triggernya dalam bentuk text. Begitu ada orang mengetik Siawa muncullah respon ini. Atau pesan ini. Kita mendesain sekarang begitu dia mengetik ini. Apa yang kita desain di sini? Pesan apa yang kita buat di sini? Atau respon apa yang kita buat di sini? Kalau saya biasanya responnya saya buat dalam bentuk informasi dan petunjuk. Kalau trigger selanjutnya berarti petunjuk trigger selanjutnya. Ini informasi yang saya buat. Selamat datang di Siawa ini. Kemudian ini petunjuk lanjutannya. Untuk lanjut ketik NISN. Harapannya siswa atau orang tua sudah tahu NISN. Kemarin kan saya kasih contoh data NISN. Contoh saja ya. Tapi kalau anak-anak kita harus siapkan. Mereka harus hafal dengan NISN. Atau mungkin pakai saja kelas dengan absen misalnya. Boleh. Kelas garing atau kelas tanda pagar nomor absen misalnya. Apa yang dikenali atau apa yang sudah kita siapkan. Silahkan Bapak Ibu mendesain ini. Ini kalau Bapak Ibu ketik mungkin kan tidak rapi ini. Silahkan gunakan tekan ALT enter. Saya contohkan. Katakanlah Siawa. Untuk ke bawah kan agak sulit ya kalau di Excel. Untuk ke bawah ini Bapak Ibu tekan kombinasi ALT. Kemudian enter. Jadi kursornya biar turun. Kalau di Excel kalau kita enter biasa kan pindah seed ya. Pindah sel ya. Itu kalau enter biasa. Nah ini kalau biar kursornya turun. Ini kita pakai kombinasi ALT enter. Katakan ini. Silahkan selamat datang. Itu misalnya apa. Informasi. Kemudian. Silahkan ALT enter. Petunjuk. ALT enter. Nah itu untuk kursornya agar turun. Dia gunakan tekan ALT enter. Kalau enter biasa pindah sel. Oke. Ini ya mirip Excel biasa. Saya tidak akan menjelaskan Excel-nya. Oke. Ini trigger 1. Ini pesan yang kita desain. Begitu orang ngetik Siawa muncul lah ini. Dan kita coba arahkan agar dia mengetik trigger 2. Trigger 2-nya ini ya Bapak Ibu. Tadi daftar ini. Ini trigger 2. Tadi untuk lanjut ketik NISN. Harapannya anak-anak atau mungkin siswa atau orang tua sudah hafal dengan NISN-nya dia. Nah ini perlu kita siapkan daftar ini. Katakanlah saya buat daftar ini misalnya. Ada NISN, ada nama siswa. Kemudian. Saya gini kan. Ini ya. Ini katakanlah seperti ini keterangannya. Jadi ada 11 dan 116. Lulus. Kemudian saya bawa. Ini tidak akan berfungsi Bapak Ibu. Jadi yang berfungsi nanti diambil oleh WhatsApp. Itu adalah seat yang paling depan. Bapak Ibu mau nambahkan seat baru di sini. Boleh saja. Sebanyak-banyaknya. Tidak apa. Tapi sebaiknya jangan terlalu banyak. Karena nanti sinkronnya berat. Jadi yang diambil oleh WhatsApp itu adalah seat yang paling depan. Sehingga ini mungkin data tambahan. Boleh saja. Katakanlah ini master data saya. Ada NIS, ada nama. Keterangan lulus, tidak lulus. Saya bawa ke sini. Jadi NISN-nya kita buat daftar 1-1-1, 1-1-2, 1-1-6. Atau pastu boleh. Ada kopas saja di sini boleh. Ada yang harus dibuatkan daftar NISN-nya. Maksudnya gini. Begitu orang katakanlah siswa atau orang tua ngetik NISN-nya adalah 1-1-2. Hincullah pesan ini itu nanti. Kalau dia NISN-nya beda, ya kita harus siapkan daftar di sini. Makanya kita harus menyiapkan data sebanyak. Katakanlah kalau kelas 6 berarti NISN sebanyak kelas 6. Oke. Saya ambil ini, saya hubungkan dengan ini ya. Tinggal saya hubungkan saja sama dengan. Klik ini. Saya ambil ini. Jadi dihubungkan saja dengan tanda sama dengan. Tinggal atau main copy paste aja boleh. Jadi silahkan dikopas dulu NISN-nya. Ini baru trigger 2 yang saya buat tadi. Jadi NISN, daftar NISN. Ini trigger 2. Jadi sambungan dari petunjuk pada respon 1. Jadi ketik NISN berarti kita harus buatkan daftar NISN. Nah sekarang di sini, di respon 2 ini, apa yang Bapak Ibu mau sisipkan di sini? Contoh, saya buat pesannya adalah nama aplikasi, di nama aplikasinya, kemudian mungkin nama siswanya biar lebih apa yang lebih personal di nama siswanya dan keterangan. Saya ginikan dulu. Sebenarnya saya ngambil hanya ini saja ya. Tapi dikembangkan. Saya ngambilnya hanya nanti Bapak Ibu kembangkan. Saya ngambil hanya nama di nama dan keterangan. Sebenarnya itu intinya. Kita masih proses. Sebentar, masih proses. Jadi ini sebenarnya. Jadi kita hanya ngambil nama dan keterangan dari master ini ya. Menghubungkan ini. Jadi putuan lulus. Itu saja sebenarnya. Tetapi kan pesannya kan tidak terlalu bagus. Nah sekarang Bapak Ibu berkreasi. Putuan lulus. Jadi sebenarnya. Nah sekarang Bapak Ibu berkreasi di sini. Caranya berkreasi ini disama dengan biarkan ya. Karena ini kita mengambil formula. Kita isi tulisan. Tulisan diawali dengan tanda petik. Jadi ini tulisannya apa? Ini tulisannya apa? Misalnya siswa atas nama Nah itu silahkan disi tanda petik. Kemudian ini si dan Jadi ini tulisannya. Ini tambahkan dengan nis Sorry keterangan nisnya ya. Nama ini harusnya. Jadi nama Oh berarti ini saya salah. Bentar Saya bukan gini ya. Saya kembali dulu. Oh ya kolom B sorry. Jadi kolom B2 Jadi kolom B2 Jadi tanda petik kemudian ketik dan tanda petiknya ini silahkan Bapak Ibu bermain dengan tulisan apa yang kita inginkan misalnya siswa atas nama ini diambil dari kolom 2 mungkin disini ditambahkan teks lagi isi misalnya dinyatakan Nah muncullah lebih lengkap lagi Jadi siswa atas nama putuan dinyatakan lulus Kalau tadi kan putuan lulus gitu aja ya Nah ini lebih 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 rapi lagi Jadi siswa atas nama dinyatakan lulus Jadi ini kita tambahkan teks kemudian tambahkan dan kemudian teks jadi menghubungkan antara satu formula dengan teks atau formula lain cukup tambahkan dan plus juga boleh tapi kalau saya lebih senang pakai dan Nah itu Bapak Ibu silahkan mendesain Kalau yang saya desain jadi seperti ini termasuk saya kombinasikan dengan enter Jadi siowa kelulusan SD dan kemudian saya enter jadi tanda petik saya enter biar kelihatan lebih rapi ada jedanya siswa atas nama ini dinyatakan nah ini keterangan di NISN nya lulus dari SD negeri apa ini teks lagi kemudian di bawahnya petunjuk trigger selanjutnya kalau ada jadi seperti itu saja gini nya ini silahkan Bapak Ibu yang mendesain kreasi Bapak Ibu seperti apa saya copykan saja dulu jadi seperti ini yang saya ini kan ini formulanya saya ambil formulanya oke mungkin nanti silahkan saya link gini aja ya share link aja nanti penanya spreadsheet nya nah kemudian kalau Bapak Ibu mau ini baru trigger 2 ya jadi dari 116 sampai 111 ini trigger 2 nya silahkan kreasi Bapak Ibu untuk menuliskan pesan-pesan apa yang akan dituliskan disini nah karena kita akan membuat trigger selanjutnya berarti ini disiapkan lagi saya siapkan misalnya boleh di sheet yang lain atau boleh juga pakai ini contoh misalnya ini saya sambungkan dengan surat keterangan lulus cuma ini kita pakai google drive ya sorry add-on namanya autocrate nah ini memang perlu apa namanya sorry perlu materi khusus tapi saya demokan aja ya autocrate itu fungsinya gini apa namanya membuat surat keterangan lulus seperti ini kalau di di microsoft office itu namanya mail merger ya mail merger ya dia ada ada apa nanya template-nya kemudian kita membuatkan untuk masing-masing katakanlah putuan keterangannya lulus miss-nya berapa kemudian keterangannya seperti apa saya ambil ada satu satu siswa yang tidak lulus ya mungkin oh ya ini contohnya ini beda lagi dia dapat keterangannya sebentar ini saya ambil dari gede pipe gede pipe dia akan dapat pdf ini file pdf apa ibu tadi cukup ringan jadi gede pipe dengan miss ini keterangannya tidak lulus jadi lebih ke personal jadi kalau di microsoft office seperti mail merger nah untuk mail merger di spreadsheet ini perlu menggunakan saya hapus dulu ini ini udah jadi oke saya buatkan data baru jadi perlu add-on namanya autocrat caranya bapak ibu nanti tambahkan add-on autocrat kalau belum tambahkan dulu di get-on get-on ini mungkin materi tambahan ini mudah-mudahan masih ada waktu cukup ya cukup saya ginikan aja demo-kan aja ya bapak ibu nanti mungkin diskusinya di grup untuk autocratnya jadi klik get-add-on saya ulang tambahkan dulu ini get-add-on karena ini metri pengayaan sih kalau desainnya cukup sampai tadi sebenarnya kemudian coba cari autocrat autocrat ini muncul kuning jadi warna ini tinggal ini di install dulu silahkan di install dulu saya sudah install nanti akan muncul get-add-on autocrat fungsi autocrat ini adalah menghubungkan antara spreadsheet dengan google template surat keterangan ada tambahan lagi makanya disini bapak ibu perlu membuat surat keterangan ini perlu didesain dengan menggunakan google doc sorry tadi saya lupa tadi untuk membuat google spreadsheet bapak ibu tinggal klik new google spreadsheet kemarin saya buatkan disini tadi klik blank spreadsheet kemudian yaudah bapak ibu tinggal memanfaatkan mungkin isi judulnya disini dulu jadi ini seperti microsoft excel ya bapak ibu mungkin diisi judul dulu misalnya master siowa kemudian udah bapak ibu tinggal bermain dengan kolom A dan kolom B kolom apa yang diisi ini triggernya apa kemudian responnya apa ini boleh tidak isi judul ya kalau bapak ibu udah paham gak usah diisi judul boleh langsung berarti ini siowa itu misalnya terserah bapak ibu bermain bermain triggernya seperti apa pesannya seperti apa kalau mau menambahkan gini sheetnya silahkan klik di bawah sheet 1 sheet 2 ingat yang diambil yang diambil oleh whatsapp auto itu ada di sheet pertama ya jadi yang sheet pertama ini misalnya ini misalnya 1 2 3 kemudian ini trigger selanjutnya apa kalau saya ini biasanya petunjuk sorry informasi dan petunjuk petunjuk untuk trigger 2 apa nanti trigger 2 juga sama petunjuk untuk informasi dan petunjuk untuk trigger 3 kalau ada kemudian nanti di trigger 3 ini informasi kalau udah selesai ya informasi aja gak usah ada lagi petunjuk nanti selesai sudah jadi Bapak Ibu tinggal bermain ini secara otomatis akan tersimpan tapi diingat ya Bapak Ibu tadi membuatnya dimana kalau membuatnya di luar berarti di luar kalau membuatnya di folder di folder atau masukkan dulu ke folder ini makanya tadi mungkin dibuatkan dulu foldernya kalau enggak masukkan ke folder Bapak Ibu saya masukkan ke sini jadi nanti tersimpan dicoba oke itu spreadsheet kemudian kalau membuat contoh surat keterangannya ini juga perlu dibuatkan nanti ini juga perlu dibuatkan kalau memang Bapak Ibu membuat ini nah ini sekarang bagaimana menghubungkan ini dengan apa namanya keterangan ini maksudnya gini putuan ini keterangannya sorry nice putuan lulus kita kalau main copy paste ya kita copy paste ke sini sebenarnya nah ini putuan kita taruh di sini lulus keterangannya taruh di sini nice-nya taruh di sini itu maksudnya nah sekarang menghubungkan antara ini dengan google sheet yang kita buat tenisnya sedikit berbeda jadi Bapak Ibu perlu menambahkan ini namanya penanda ya agar diawali dengan kalau di myrmid juga sama seperti ini mudah-mudahan Bapak Ibu sudah pasir dengan myrmid jadi kalau di myrmid kita memilih ya tapi kalau di sini kita mendesain jadi diawali dengan lebih kecil ditutup dengan sorry lebih besar lebih kecil dua kali kemudian ini silakan isi sendiri boleh nanti tinggal diambil lebih besar NISN lebih kecil lulus tadi ada tiga koneksi yang akan saya buat sorry ini dan lulus nah selanjutnya bagaimana agar data nama yang kita buat di spreadsheet terhubung menjadi satu atau terpaket nah untuk menghubungkan ini kita perlu bantuan namanya autocrat saya demokan aja mungkin Bapak Ibu ini pengayaan aja dulu ya kita fokus ke WA dulu untuk ini mungkin nanti membuat autocratnya langkahnya seperti ini autocrat open kemudian kita perlu membuat job baru bentar masih loading ini sebenarnya sudah ada tapi saya coba buatkan baru ya new job kali lagi ini fungsinya adalah membuat mail image antara spreadsheet yang kita buat dengan template Microsoft Word yang kita buat sorry surat keterangan yang kita buat katakanlah ini namanya SKL kemudian next nah sekarang kita harus mencari template Word yang kita buat sebenarnya tadi ini ya kalau belum muncul cari di prom drive cari Google Doc yang Bapak Ibu buat kalau membuat Google Doc sama juga kayak tadi new Google Doc itu aja saya tidak gini kan maaf Pak De jangan langgu sebentar ya silahkan menu zoomnya menutup layar Oh ya bentar ini sudah sudah oke saya kembali jadi untuk membuat membuat dokumen baru tinggal di Google Drive kembali new Doc itu nanti ya tapi saya setiapkan yang sudah jadi dulu kembali sebentar ya ini nah sekarang tinggal memilih Google Doc yang tadi sudah dibuat katakanlah contoh surat keterangannya ini saya pilih template-nya ada di sini select ini akan muncul jadi template-nya ada di contoh surat keterangan nah ini desain Bapak Ibu surat keterangannya seperti apa silahkan oke ini tahap dua kemudian selanjutnya nah inilah fungsi menghubungkan tadi jadi tanda-tanda yang kita buat tadi di template kita hubungkan dengan sheet-nya nah ini karena banyak sheet kita harus memilih sheet yang saya buat itu ada di sorry di keterangan ya keterangan NISN bukan di master ya tapi di keterangan NISN di sini harus dipilih jadi keterangan NISN nama ini dihubungkan dengan kolom nama siswa NISN kebetulan karena udah sama muncul otomatis kemudian keterangan lulus akan muncul diambil dari kolom lulus saya kembali dulu kemudian saya kembali dulu ya jadi maksudnya gini nah ini kan ada kolom NIS kolom nama kolom keterangan lulus kolom NIS kolom nama keterangan lulus seperti mail mid yang kita pahami ini akan masuk ke sini ini adalah kolom nama ini adalah kolom NIS ini adalah kolom keterangan lulus jadi untuk menghubungkan itu menggunakan bantuan autocrate jadi mail mid nya di spreadsheet itu namanya autocrate oke saya saya gini kan yang udah jadi oke jadi ini keterangannya kemudian ini adalah template yang udah kita buat tadi kita hubungkan nah sekarang kita hubungkan daftar tadi ada di sheet keterangan NISN ya nama saya hubungkan dengan nama siswa NISN dihubungkan dengan kolom NISN lulus diambil dari data diambil sebenarnya ini ya jadi mengambilnya dari data kolom keterangan lulus nah itu kalau sudah tinggal next kemudian nah ini kita bisa membuat tipe file nya dalam bentuk pdf dan nama file nya kita lebih spesifik lagi seperti kemarin jadi caranya adalah kita manggil nama file nya apa kemudian kita panggil judul kolom nya kalau disini mungkin saya ambil nama siswa ya nama siswa diawali dengan pagar tadi jadi penanda tadi jadi nanti muncul SKL putuan SKL made 2 SKL komang 3 jadi lebih spesifik lagi jadi lebih personal ya kalau mau disi misalnya NIS boleh juga tinggal tambahkan NISN jadi lebih spesifik lagi artinya file itu khusus untuk orang tentu oke saya saya ambil nama siswa aja jadi yang kita sharing adalah pdf ini cukup di multiple aja untuk klasik aja dulu pakai jadi semuanya dapat satu-satu kemudian next ini tempat menyimpan foldernya apunnya ini akan menghasilkan file pdf bapak ibu jadi ini kita akan membuat file pdf hasilnya adalah bentuk pdf nah kita simpan disini di folder kalau mau bikin folder baru silahkan pilih folder baru ini hapus dulu ini saya pengen simpan di yang lain aja lah kalau seperti ini kan bisa gini kan ini kan kalau banyak kan kacau ya disini silahkan buatkan foldernya ini akan muncul pdf-pdf baru jadi dari gede pipe kemudian ketut fold dan seterusnya jadi silahkan buatkan folder baru biar lebih rapi folder yang lainnya tinggal di next aja tidak begitu perlu diatur atau itu pengayaan saja nah semudian kalau bapak ibu mau bermain dengan email boleh tapi kalau belum biarkan aja no next sudah selesai ini trigger timer nya sih tidak usah diatur sip aja sip selanjutnya tinggal kita jalankan atau play run run job kita jalankan nah disini akan muncul file pdf yang akan kita paketkan ini ada karena saya punya 6 data berarti 6 baris yang akan di mergerkan ini mirip bukan mirip sama persis dengan mail merge dia akan menghasilkan file baru dan disini formatnya pdf mudah-mudahan agak cepat karena oke ini sudah proses nah ini akan muncul tadi kosong yang ini belum ya jadi yang satu sudah muncul SKL ketangan lulus dari putuan nah ini yang kita buat tadi surat keterangan lulus dari putuan lebih spesifik lagi isinya ya sama kayak tadi nah ini jadi putuan ini sekarang sudah spesifik bukan gini lagi kita ngambil dari putuan satu-satu keterangannya lulus ini masih proses yang ini misalnya keterangan lulus dari komang tri ini surat keterangan lulus dari putu po nah sekarang kita bawa ke kembali ke master siowa saya contohkan ini trigger yang kedua adalah SKL NISN berarti SKL dari satu-satu-satu nah ini silahkan dibuatkan dulu biar kopas saja ya ini SKL dari satu-satu ini trigger duanya Bapak Ibu silahkan buatkan naftarnya dulu kalau ini sudah pas main disini aja boleh sih tapi kalau belum buatkan dulu disini dia begitu trigger dua caranya membuat simple aja kalau saya kayak ini SKL tambah ini saya demo kan bentar jadi saya gini kan karena karena ini isinya teks SKL SKL pagar tanda petik sorry sambungkan dengan NISN ini karena teks diisi tanda petik ya kemudian sambungkan dengan NISN muncullah SKL 111 SKL 112 dan kopas ini kalau mau dikopas boleh kalau saya lebih seneng menghubungkan aja menghubungkan maksudnya kalau ada perbaikan ya berarti nyambung langsung disini tidak lagi kopas ini saya hubungkan kesini atau saya ambil dari data ini kalau kopas silahkan tapi kalau kopas begitu ini kita ubah ya harus kopas lagi kalau misalnya ini kita ubah misalnya 1, 2, 3, 4 secara otomatis semuanya akan nyambung berubah ini akan berubah 1, 2, 3, 4 disini juga akan berubah 1, 2, 3, 4 itu lebihnya kalau kita pakai koneksi jadi ini nyambung ke sini nyambung ke masternya hingga kalau ada perubahan data semuanya berubah nah sekarang dari trigger 2 ini pesan apa yang Bapak Ibu buat oh misalnya saya pengen ngambil link download SKL sebenarnya itu aja sih kan untuk mengambil linknya ini ambil ya bukan ini Bapak Ibu tadi yang diambil adalah URL-nya linknya ini jadi sebenarnya kan ngasih link ini aja jadi SKL ini silahkan download ini selesai sebenarnya tapi kalau mau isi pemanis lagi ya silahkan Bapak Ibu tambahkan text kayak tadi pemanisnya ya seperti ini saya demokan aja misalnya saya tambahkan disini tulisan ya tulisan dan misalnya tulisannya ini silahkan download textnya ya SKL disini dan kan lebih rapi lagi kalau tadi kan hanya link aja jadi silahkan download SKL disini mau lebih manis lagi silahkan dibawahnya mungkin isi ucapan terima kasih dan seterusnya silahkan Bapak Ibu bermain dengan ART enter itu ya silahkan bermain-main disana oke saya itu contohkan dulu nah sudah jadi desain sudah selesai sampai disana untuk spreadsheet plus tambahan autocrat ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa pahami nanti silahkan dicoba aja untuk Google Drive di spreadsheet sudah selesai langkah selanjutnya kita kembali lagi ke WhatsApp Auto jadi kembali lagi seperti yang saya sampaikan kita kombinasi dua gini ya apa namanya dua tool saya kembali lagi ke WhatsApp Auto jadi ini kita sudah selesai merancang informasi untuk master siowa nya di Google spreadsheet sudah selesai kita langkah selanjutnya adalah kembali ke sini mensinkrunkan antara WhatsApp Auto dengan Google spreadsheet langkahnya cukup simpel ini cukup simpel saya tampilkan dulu HP oke kita kembali ke WhatsApp Auto kemudian kembali ke menu di menu ya di menu kita tinggal sekali lagi ini pastikan sudah masuk ke Google Drive yang sama dengan akun yang sama yang Bapak Ibu buat di spreadsheet tadi ini saya buat tadi di maaf saya coba cek dulu jadi saya buat di deckmap igibali at gmail.com di nama nama akun saya deckmap igibali dan disini harus nyambung berarti ini sudah nyambung ya saya ada di deckmap igibali langkah selanjutnya tinggal disinkrunkan dengan spreadsheet klik spreadsheet sinkrunkan pilih apa namanya nama sheet tadi akan muncul ini nama sheetnya adalah siowa KPPS Karangasem saya pakai namanya ini tinggal disini juga cari sheetnya itu tinggal di klik mungkin saya coba sinkrunkan ulang ini akan proses menyinkrunkan nah proses sinkrunkan ini tergantung dari data Bapak Ibu ya kalau datanya banyak mungkin agak lama tapi tidak lebih dari 1-2 menit kalau kemarin saya di SMP 1 Singaraja itu 284 saya bantu sinkrunkan tidak terlalu lama tergantung koneksi juga sih koneksinya agak lola mungkin agak lambat juga ini akan lebih maksimal kalau pakai YP di bawah kan kelihatan berapa pesan yang sudah kita sinkrunkan ini ya saya tampilkan dan akan muncul seperti persis seperti sheet yang kita buat tadi ini ini untuk meyakinkan nyambung tidak sheet yang kita buat tadi ini contohnya tadi judul kolom sebenarnya saya tidak perlu dibuat trigger itu tidak perlu dibuat tapi untuk lebih meyakinkan atau lebih memahami saya buatkan kemudian trigger satunya siowa pesannya ini kemudian 1234 saya ganti tadi ya satu-satunya saya ganti 1234 siswa atas nama tadi saya sudah ganti dengan teknik lain sekarang sudah sinkrunkan kalau kemarin kan sama dengan di bawahnya 112 dan seterusnya jadi ini data karena kita sudah sinkrunkan data terbaru ini mohon dicatat jadi begitu kita mengubah data di ini begitu kita mengubah misalnya ada perubahan data ini diubah dulu kemudian sinkrunkan ulang di whatsapp auto harus disinkrunkan ulang kalau tidak sementara data lama akan dipakai ini trigger 2 sampai 114 ini kalau banyak akan kelihatan disini kemudian trigger 3 nya skr1234 tadi saya sudah ubah dengan simple silakan download skl kalau di bawahnya kan lebih lengkap ada copyright nya sudah ini sudah selesai tinggal di back langkah selanjutnya kalau sudah ready kita kembali ke home baru kita aktifkan jawab otomatis nanti ini sudah siap digunakan ini ini berarti sudah aktif ya berarti kalau ada orang katakan nama WA ke server saya contohkan saya hubungi dari akun WA yang saya lagi satu contoh COA kita coba pakai 1234 1234 ini sudah update akan otomatis muncul kemudian NISN nya kita pakai 1234 yang baru nah ini karena tadi kita buat cukup simple ya hanya putu dinyatakan lulus tidak ada tambahan itu contohnya kemudian kalau misalnya saya coba pakai 1114 yang tidak naik 115 nah ini yang tidak lulus pd pipe tidak lulus kemudian SKL 1115 ini akan muncul link untuk mendownload apa namanya SKL nya kita coba klik link nya dan otomatis klien kita sudah dapat SKL atau siswa sudah dapat SKL nya langsung ini gede pipe 115 tidak lulus nah silahkan Bapak Ibu tinggal menambahkan mungkin dengan barcode ke tanah tangan biar lebih resmi oke rasanya itu yang sudah 2 jam oke itu yang bisa saya demokan sementara mungkin kalau ada Bapak Ibu yang tanya atau saya kembalikan dulu ke moderator silahkan Bu Nengah Nengah halo Bu Nengah nge baik pamadi dan kemudian